Intro Nah kita lihat dulu gambar yang berikut ini Bapak ada cerita apa nih dengan sosok Pak Susno? Ya Pak Susno adalah mantan Kabar Eskrip Nah dikala itu beliau ada permasalahan di internal, di interpori Dan saya pada saat itu adalah menjabat di Kabaklit Pers di Propampori Pada saat itu beliau akan pergi ke luar negeri tapi tidak seizin Kapori Ya pada saat itu Kaporinya adalah Pak B.H.D Dikala saya menyampaikan itu kepada Pak Kapori pada saat itu Pak Kapori beritahu kepada saya untuk membawa beliau kembali menghadap beliau Karena tidak diizinkan, karena tidak ada izinnya Dan itulah yang saya lakukan sebenarnya Cukup ada rasa apa ya, enak gak enak gak sih Pak? Menangkap seseorang yang istilahnya ini pejabat tinggi juga di Polri gitu, bintang tiga Ya, saya dekat dengan beliau, hubungan saya dengan beliau juga baik Tapi pada saat itu karena perintah tugas Makanya saya komunikasikan kepada beliau bahwa beliau harus kembali Karena tidak ada izinnya dan ini perintah Kapori Saya sampaikan begitu Dan beliau tidak langsung ikut begitu saja kan Pak? Ya memang pada saat itu, tapi kan kita lakukan upaya-upaya sampai beliau harus ikut Dan pada akhirnya ikut Sempat ada negosiasi? Ya memang kita lego-lego juga bicara-bicara sama beliau ya Dan pada akhirnya kita harus bawa beliau, kita harus ada sedikit memaksa kepada beliau supaya beliau mau mengikuti perintahnya Kapori Peristiwa itu menjadi pemberitaan pada saat itu luar biasa Dan nama Anda juga disebut-sebut di media Apakah ini yang membuat Anda melesat begitu karirnya di kepolisian? Tidak ya, sebenarnya kan tidak itu Karena saya hanya melaksanakan perintah Apapun konsekuensi-resikonya pasti saya ambil Sudah tahu waktu itu konsekuensinya? Ya, saya sudah tahu yang saya pertimbangkan baik-buruknya Tapi pada akhirnya saya dipercaya menjadi sebut aja dulu Kapus Paminal Justru saya mendapat riwet dari Pak Kapori dinaikkan pangkat saya menjadi bidang satu disitu Ya, jadi pemberitaan juga itu Baik, nanti kalau berikut lagi Ini Budiwa Seso soal hasil audit pelindo beda Titik dua, nanti semua terjawab lah Ya, saya kira saya berangkat dari penerangan hukum tidak asal-asalan Kita sudah punya bukti audit yang sebenarnya Kita punya data, punya informasi, punya keterangan dari para saksi Pada saat itu yang kita perlukan adalah bukti surat Surat yang berkaitan dengan permasalahan itu yang harus kita ambil Harus kita cita Oleh sebab itu kita pada saat itu adalah meminta izin kepada pengadilan Untuk kita melakukan penggeledahan Dalam rangka mengambil alat bukti itu Dan itu kita lakukan Dan semua sudah ada bukti-bukti itu Ya, satu sama lain saling berhubungan Jadi yang disampaikan di media tadi Saya kira bisa dibuktikan nanti pada akhirnya Nanti semua terjawab lah Iya, insya Allah Masalahnya pejabat yang sekarang akan mengusut dan menjawabnya atau tidak? Saya kira akan ditindaklanjuti Oke, oke Semua bukti ada ya Pak ya? Pasti Bahkan Bapak sempat mengatakan seribu persen Seribu persen begitu Seribu persen ini apanya sudah pasti ada sesuatu di kasus pelindo? Artinya seribu persen terjadilah pelanggaran hukum di Pelindo 2 itu Merasa penasaran gak sih? Kalau ternyata kasus pelindo yang Anda coba usut ini berhenti di tengah jalan? Ya, saya kira itu pertanggung jawabannya bukan pada saya ya Karena saya melaksanakan itu tentunya ada dasarnya dan ada bukti-buktinya Dan bisa saja nanti dikonformasikan Artinya diungkap secara terbuka Saya kira ada masalah Toh sekarang ini kan sedang bergulir dari teman-teman di DPR untuk membuat pansus untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak Kita lihat lagi artikel yang berikutnya DPR.2 Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Budiwa Seso ini berbahaya? Iya Berbahaya Pak Ini soal yang para pecandu di Reha Yang peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang Ya saya selalu mengevaluasi artinya Aturan-aturan ini efektif guna tidak Bermanfaat tidak dalam penegakan hukum Atau membuat efek cerah atau tidak Semua harus kita evaluasi Supaya ke depan kita mengambil langkah-langkah itu tepat Jangan sampai justru hal-hal ini bisa disalahgunakan Contohnya umpamanya justru para bandar yang juga pengguna bisa berlindung terhadap seolah korban Sehingga mendapat rehabilitasi Sementara ini karena ada kelemahan dari data yang ada Kenapa per tahun ini data pengguna itu meningkat? Ini salah satu efeknya kan dari Undang-Undang itu sendiri Karena kalau saya menggunakan artinya itu mencoba Saya akan masuk dalam rehabilitasi Jadi berikutnya pasti akan tumbuh berkembang Semua akan mencoba Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah Saya kira itu pemahaman pikiran Jadi lebih baik mereka pengguna itu harus di Artinya ada pertanggung jawaban hukum terhadap pengguna juga Walaupun hukumannya mungkin tidak seberat terhadap pengedar Atau lagi mafia daripada bandarnya itu tidak seberat itu ya Tapi kan tetap ada efek pertanggung jawaban hukum Dan ini harus dilakukan supaya Tidak ada lagi yang menganggap bahwa penggunaan narkoba itu Boleh-boleh saja gitu Dan ini sudah jadi rahasia umum juga Pak Bahwa dibalik peredaran narkoba itu juga ada Aparat yang katanya bermain juga gitu Yang membackingi mereka gitu Ya kalau boleh saya Sampaikan bahwa Narkoba ini sudah masuk kepada seluruh lapisan Baik dari kepolisiannya, dari aparat TNI, dari bahkan dokter Seluruhnya tidak ada yang Tidak termasuki atau tersusupi oleh masalah narkoma Artinya ya Terhadap aparat-aparat penegak hukum khususnya kepolisian Artinya yang terlibat dalam masalah itu harus ditindak tegas Inilah penegakan hukum yang harus tegas Supaya tidak terjadi lagi Seperti sekarang Jadi akhirnya peredaran ini dengan leluasa bisa bebas Seberapa kuat Pak BNN menghadapi ini Menghadapi aparat yang mungkin menjadi backing Hal ini tidak bisa ditangani oleh Hanya seorang lembaga BNN ya Artinya tidak mungkin Tidak mungkin sanggup BNN ya Tapi kita harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder Yang berkaitan dengan masalah itu Baik juga kementerian Termasuk komponen-komponen masyarakat Dan juga TNI Ya kan karena tidak menutup kemungkinan Di oknum-oknumnya ada juga yang terlibat Dan itu akan diselesaikan oleh Institusi TNI itu sendiri Jadi kita harus bersama-sama PR besar ya Pak? Wah ini PR sangat besar Baik Saat lagi kami menonton Nah boleh diperlihatkan Pak Keteman-teman mahasiswa